Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sampai Pembelajar Kali ini kita lanjutkan tutorial kita Tentang seri tutorial kanva Kita sudah masuk pada seri kelima Yaitu cara mudah membuat info grafis BPDB Dengan menggunakan kanva Kanva ini dapat kita gunakan Membuat desain apa saja Termasuk membuat info grafis Info grafis itu adalah info yang tidak hanya teks Tapi juga disertai gambar Dengan latar belakang yang menarik Sehingga enak dibaca Memudah dicerna Sehingga lebih menarik Bagi pembaca Nah membuat info grafis Itu banyak cara aplikasi yang digunakan Bisa menggunakan Photoshop Bisa menggunakan Corel Draw Tetapi yang paling gampang Itu menggunakan kanva Kenapa? Karena di kanva Semua aset sudah tersedia Secara lengkap Mau logo atau ikon rumah Seperti ini ada Mau ikon Kayak Kertas Berpensil Ini juga Juga ada Jadi nanti Kita Lebih cepat Lebih mudah Bila menggunakan info grafis Karena semua aset sudah tersedia Oke Baiklah kita menuju ke TKP Baiklah kita masuk ke Laman Canva Dotcom Kita langsung saja Klik buat desain Di pojok Kanan atas Kita klik buat desain Kita ketik saja Info Grafis Nah Ini Kita klik Info grafis Nah Seperti ini Ukuran Info grafis Ini ukurannya Modelnya Memanjang ke atas Atau berdiri Atau potret Ya Kalau kita Tidak mau repot Di sini Sudah banyak Tersedia template Template Info Grafis Nah Tetapi Kalau Kita mau Membuat dari nol Dari blank Seperti ini Juga Bisa Ada kelebihan Ngekurangan Kalau kita Memakai template Jauh lebih cepat Tetapi Kemungkinan Desain kita Sama dengan Orang lain Walaupun Tidak sama persis Nantikan beberapa Harus kita edit Mungkin Iconnya kita edit Warna kita edit Text juga kita edit Tetapi Kalau mau Benar-benar Berbeda Maka kita Bisa mulai Dari Area yang kosong Seperti ini Ya Oke Kita coba Saja membuat Area kosong Ya Nanti Kalau Bapak sekalian Menggunakan template Silahkan Kita belajar Dari Area kosong Oke Saya mulai Dengan Klik latar Saya Memberikan Background Dulu Misal Saya pakai Warna Kuning Saya membuat Header Bagian atas Dan footer Bagian Bawah Saya Klik Elemen Cari Bentuk Persegi panjang Seperti ini Kita sesuaikan Ukurannya Kita kecilkan Sampai disini Iya Ini Saya Buat Warna Hitam Saja Kemudian Saya copy Ctrl C Ctrl V Nah Ini Saya taruh Di bagian Atas Ini Menjadi Header Yang bawah Namanya Footer Kemudian Ini Area Ini Saya Buat Selang Seling Antara Warna Guning Dan Warna Hijau Saya Buat Lagi Ya Kurang Lebih Segini Warnanya Supaya Matching Ini Saya Buat Warna Hijau Atau Supaya Dekat Hijau Hidupnya Saya Buat Hijau Muda Saja Seperti Ini Oke Kemudian Ini Saya Copy Ctrl C Ctrl V Nah Saya Taruh Disini Iya Sekarang Menjadi Lima Area Satu Dua Tiga Empat Lima Ditambah Header Sama Footer Nah Sekarang Kita Tinggal Menulisi Untuk Menulisi Bisa Kita Besarkan Ukurannya Misalkan Ini Menjadi Lima Puluh Oke Ini Kita Put Header Ini Dalam Nama Sekolah Sama Judul Ini Kita Klik Tag Saja Tambahkan Judul Misalkan PP DB SMA Negeri Dua Bayan Nah Kita Kecilkan Misalkan Empat Puluh Kemudian Jarak Antar Baris Bisa Kita Atur Nah Kita Kurangi Saja Biar Lebih Rapat Ini Jarak Kurangi Ya Iya Sampai Disini Karena Ini Kita Taruh Di Warna Hitam Maka Ini Kita Ubah Menjadi Warna Putih Hurufnya Biar Kontras Nah Kita Taruh Di Warna Putih Nah Kalau Masih Kebesaran Cukup Segini Oke Sekarang Lanjutnya Kita Pasang Logo Klik Saja Unggahan Nah Ini Adalah Gambar Gambar Atau Logo Logo Yang Pernah Saya Unggah Nanti Kalau Belum Ada Maka Tinggal Dihunggah Dari Laptop Kita Dari Komputer Kita Cari Logo SMA Dua Bayan Saya Ulang Saya Cari Logo SMA Dua Bayan Kita Sehat Ke Atas Kita Kecilkan Sampai Segini Kita Taruh Di Sebelah Kanan Nah Di Dalam Unsur Infografis BPDB Itu Setidaknya Memuat Lima Unsur Makanya Tadi Area Saya Buat Sebanyak Lima Pertama Itu Adalah Syarat Syarat Pendaftaran Yang Kedua Adalah Tempat Pendaftaran Waktu Pendaftaran Prosedur Pendaftaran Dan Terakhir Pengumuman Kelulusan Oke Disini Saya Taruh Saja Tempat Pendaftaran Maka Kita Perlu Icon Sehingga Nanti Desain kita Terasa Lebih hidup Lebih Menarik Saya Klik Saja Elemen Kemudian Saya Pilih Ketik Icon Nah Disini Ada Berapa Icon Cari Saja Kalau tempat Berkaitan Dengan Gambar Rumah Saya Pilih Yang Ini Nah Lalu Muncul Di bawah Ini Bisa kita Kecilkan Kecilkan 25 Nah Ini Pasang Disini Ya Kecilkan Segini Kira-kira Ya Nah Berikutnya Ini Waktu Pendaftaran Waktu Pendaftaran Ini Berkaitan Dengan Icon Cari Icon Tanggal Nah Ini Ada Icon Tanggal Saya Klik Nah Taruh Disini Ya Oke Nah Berikutnya Ini Syarat-syarat Pendaftaran Nah Syarat-syarat Pendaftaran Ini Yang Cocok Pake Icon Ini Ya Nah Icon Ini Kita Bawa selang-seling Ya Ini Taruh Di Kiri Sekarang Ini Supaya Sama Hitam Semua Seragam Boleh Ini Kita Ganti Warna Hitam Kita Ganti Warna Hitam Klik Klik Pilih Pilih Warna Hitam Oke Tidak Mau ya Nanti Dah Dulu Oke Berikutnya Sekarang Ini Tempat Ini Waktu Ini Syarat Ini Posedur Posedur Pendaftaran Posedur Pendaftaran Kita cari Icon Yang sesuai Dengan Posedur Seperti Apa Kira-kira Nah Kita Pilih Yang Ini Untuk Icon Posedur Pendaftaran Kita Percilkan Ya Terakhir Ini Pengumuman Icon Yang Cocok Dengan Pengumuman Nah Mungkin Ini Kita Taruh Di Sini Oke Kita Coba Besarkan Kurang 75 Ini Kita Ganti Warnanya Tadi Berhasil Kita Ganti Warna Hitam Bisa Nggak Tadi 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 Bisa Ini Harus Putih Kalau Gitu Kita Samakan Saja Semua Menjadi Warna Putih Ini Ganti Warna Putih Nah Nah Sekarang Sekarang Kita Pasang Bagian Footer Itu Adalah Kontakt Informasi Kontakt Informasi Itu Berupa Halaman Web Email Nomor HP Dan Nomor WA Yang bisa Dihubungi Ini Icon Web Ya Icon Web Kita Kejukan Dulu Biar Bisa Kita Tarik Kebawah Ini Icon Web Kemudian Email Icon Email Kita Cari Icon Email Itu Icon Yang Seperti Nah Ini Kotak Apa Amplop Kita Ganti Warna Putih Oke Berikutnya Gambar Telepon Untuk Mewakili Atau Icon Dari Nomor Telepon Ya Ini Kita Kecilkan Terakhir Cari Icon Whatsapp Cari Icon Whatsapp Icon Whatsapp Kita Cari Langsung Ini Nah Muncul Icon Whatsapp Kita Klik Yang Ini Ya Kita Scroll Kita Taruh Kebawah Nah Kita Besarkan Lagi Biar Enak Iya Kita Taruh Disini Ini Kita Kecilkan Taruh Disini Ini Kita Kecilkan Taruh Di Bawah Nah Nah Setelah Itu Baru Kita Ketik Tulisan Tulisan Yang Perlukan Misalkan Ini Adalah Tempat Pendaftaran Klik Text Kemudian Judul Tempat Pendaftaran Kita Buat Saja Ini Ukuran 40 Oke Ya Nanti Tinggal Ketik Aja Tempat Pendaftaran Misalnya SMA Dua Bayan Alamat Yapa Dan Selanjutnya Berikutnya Ini Waktu Dan Tanggal Pendaftaran Saya Copy Saja Kontrol C Kontrol V Ya Tinggal Sini Ini Waktu Pendaftaran Saya Kontrol V Lagi Saya Bawa Ke Bawah Kontrol V Lagi Nanti Kita Bawa Ke Bawah Biar Cepat Nah Ini Kita Ganti Dengan Syarat Syarat Pendaftaran Syarat Pendaftaran Ini Kita Tarik Ke Bawah Ini Posedur Pendaftaran Asih Kurang Satu Ini Pengumuman Kelulusan Saya Kontrol C Lagi Kontrol V Ya Ini Pengumuman Pengumuman Kelulusan Nah Nah Setelah Ini Sudah Kerangkanya Jadi Nanti Tinggal Ditulis Tempatnya Dimana Ini Tentu Berupa Sekolah Dan Alamatnya Waktunya Tanggalnya Berapa Jamnya Berapa Tinggal Ditulis Kemudian Syarat-syaratnya Apa Misalkan STTB Rangkap Dua Foto Kemudian Selatan Rangkap Miskin Dan Sebagainya Kemudian Prosedur Langkah-langkah Pendaftaran Satu Dua Tiga Dan Jam Pengumuman Tanggal Kapan Diumumkan Berikutnya Ini Kontak Yang Dapat Dihubungi Baik Berupa Whatsapp Nomor Telepon Website Dan Email Ini Tinggal Kita Ketik Yang Penting Kerangkanya Ini Sudah Jadi Oke Bapak Sekalian Saya Tidak Melanjutkan Sampai Selesai Karena Ini Tinggal Ngisi Ngisi Saja Template Sudah Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh